Intro Hai mas mas ganteng Ultrasconer kembali hadir Untuk menyajikan informasi terbaru seputar Sepak bola dunia Jangan lupa tekan tombol like, komen, and subscribe Serta simak sampai habis Agar tau berita selengkapnya Cristiano Ronaldo diramal akan jadi Manager Manchester United Benarkah begitu? Mantan pelatih Tuttenham Tim Sherwood meyakini bahwa Cristiano Ronaldo Akan menjadi manager Manchester United Pada 18 bulan dari sekarang Pekan lalu Ronaldo mencuri perhatian Ketika terlihat beberapa kali berdiri Untuk memberikan arahan kepada pemain United Pada laga melawan Young Boys Bukan kali ini saja Ronaldo ikut berlagak menjadi pelatih Ia juga melakukannya pada Partai Final Euro 2016 silam Dimana kala itu Portugal menjadi juara Penilaian Tim Sherwood Tak seperti Rio Ferdinand yang mempermasalahkan Aksi Ronaldo menjadi pelatih di United Sherwood justru menilai hal tersebut sangat wajar terjadi Saya rasa tidak apa-apa jika Ronaldo ada di pinggir lapangan Dan oleh guna Sogje harus menerimanya Jika dia merekrutnya ke klubnya Anda harus tahu apa yang Anda bawa Ujar Sherwood kepada Latbrooks Ini benar-benar Ronaldo yang berbeda dengan yang pertama kali berada di Old Trafford Dia tahu bahwa dia dibutuhkan dan dia merasa perlu berdiri di samping manager dan memberikan instruksi Maka Anda harus membiarkannya melakukan itu Imbunya Keyakinan Tim Sherwood Lebih lanjut Sherwood menilai bahwa perangai yang ditunjukkan Ronaldo di pinggir lapangan Menjadi petanda bahwa pemain 36 tahun itu akan menjadi seorang pelatih di masa depan Saya tidak yakin dia akan melakukan itu dengan Josh Moreno Akan sangat berbeda jika dia yang masih memimpin Tetapi Anda juga harus bertanya kepada Ronaldo Mengapa dia merasa perlu untuk berdiri dan memberikan beberapa instruksi Tutur Sherwood Kita telah melihatnya melakukannya di panggung internasional Terakhir di Euro meneriakan berita Dia 100% akan menjadi manager Tukas Sherwood dengan yakin Prediksi Tim Sherwood Bahkan Sherwood berani menyebut bahwa Ronaldo akan segera menjadi manager Manchester United dalam waktu dekat Atau paling tidak setelah Sojer langsir Saya akan bertaruh dia menjadi manager Manchester United dalam 18 bulan Setiap kali Ronaldo selesai bermain, saya pikir dia akan menjadi manager Itu akan menjadi pilihan otomatis, kata Sherwood Jika mereka memenangkan Liga Premier, Liga Champion, Piala FA, salah satu trofi itu Maka Sojer mempertahankan pekerjaannya Tetapi jika mereka tidak memenangkan apapun Saya pikir mereka memiliki seorang manager yang sedang berproses selanjutnya Dia bisa membawa pelatih berpengalaman ke sana bersamanya Seseorang seperti Carlos Coires karena dia akan mengenal banyak dari mereka Dan saya bisa melihatnya menjadi manager di Manchester United di masa depan Tandasnya 10 calon pengganti oleh Guna Sokje di Manchester United Conte atau Zidane Manchester United meraih hasil yang buruk dalam ajang Karabau Cup 2021-2022 Dredeville secara mengejutkan dibaksa menyerah dari tamunya Wesham Manchester United menerima kunjungan Wesham di Old Trafford Kamis 23 September 2021 dini hari waktu Indonesia Barat Meski tampil dominan, Manchester United tak kluk dengan skor 0-1 Satu-satunya gol kemenangan Wesham dicetak oleh Manuel Lanzini Pemain asal Argentina tersebut menjumpul gawang Deanne Henderson pada menit ke-9 Hasil ini membuat setan merah tersingkir dari ajang Karabau Cup Cristiano Ronaldo dan kolega sudah melewatkan satu kesempatan untuk meraih trofi Kekalahan dari Wesham sepertinya tidak bisa diterima penggemar setan merah Suara yang menginginkan agar Sokjer angkat kaki dari klub semakin terdengar keras Sokjer kini berada dalam tekanan Jumlah pelatih disebut bisa jadi pengganti Sokjer apabila dipecat Manchester United Antonio Conte Reputasi Antonio Conte sebagai pelatih juara sudah tidak diragukan lagi Hal itu bisa dilihat dari rekam jejaknya di Juventus, Chelsea, dan Inter Milan Conte saat ini sedang menganggur Mantan pelatih timnas Italia tersebut meninggalkan Inter pada akhir musim lalu Setelah mengantarkan klub meraih kelar seri A Conte punya prestasi yang bagus ketika bekerja di Inggris bersama The Blues Dia berhasil memenangkan kelar Liga Premier dan juga FA Cup Zinedine Zidane Zinedine Zidane bisa direkrut Manchester United jika harus berpisah dengan Ole Gunnar Solskjaer Pelatih asal Perancis tersebut sekarang tidak punya klub setelah meninggalkan Real Madrid Kehebatan Zidane sudah terbukti bersama Los Blancos Dia berhasil memenangkan 3 trofi Liga Champion dan juga 2 gelar La Liga Zidane pernah bekerja sama dengan Rafael Varane dan Cristiano Ronaldo Kedua pemain tersebut bisa memudahkan pekerjaan Zidane di Old Trafford Brendan Rodgers punya prestasi yang cukup bagus bersama Leicester City Dia berhasil membuat The Fox bersaing di posisi Big Six Liga Premier Rodgers memang gagal membawa Leicester finish di empat besar Liga Premier musim lalu Namun dia masih bisa mengantar The Fox mengerai gelar FA Cup Prestasi apik juga diraih oleh Rodgers saat melatih Celtic Pelatih asal Irlandia Utara tersebut sukses memenangkan 2 Liga Skutlandia dan 3 Piala Liga Erik Ten Hag mengambil alih kursi kepelatihan diajak Amsterdam pada tahun 2017 Sejak saat itu dia sukses mengharumkan nama klub asal Belanda tersebut Ten Hag berhasil mempersembahkan 5 gelar untuk Ejak sampai sejauh ini Itu termasuk gelar ganda Eredivisie dan KNV BK pada musim lalu Pelatih berusia 51 tahun tersebut masih terikat kontrak dengan Ejak sampai tahun 2014 Namun Ejak sepertinya masih belum mau berpisah dengan Ten Hag Frank Lampard Frank Lampard meninggalkan Chelsea pada awal tahun ini Dia harus cabut dari Stamford Brake setelah dinilai gagal mengangkat performa The Blues Lampard diangkat menjadi manajer Chelsea pada tahun 2019 Namun pria berusia 42 tahun tersebut hanya bertahan selama 18 bulan di klub Dan posisinya dikandikan Thomas Tuchel Lampard sekarang masih belum menangani klub setelah meninggalkan Chelsea Sebelum menangani The Blues, Lampard juga pernah melatih derby Conti Lucien Favra Lucien Favra pernah menjadi pelatih terbaik Bundesliga tahun 2019 Saat itu, Favra berhasil menyelamatkan Hertha Berlin dari degradasi Favra berhasil mengantarkan Borussia Dortmund meraih gelar DFB Pokal Namun dia pada akhirnya dipecat pada Desember 2020 Prestasi apik juga diraih oleh Favra setelah melatih Zurich Mantan pelatih Nice tersebut sukses memenangkan dua Liga Swiss dan satu Piala Swiss Andrea Pirlo Andrea Pirlo merupakan pelatih Juventus pada musim lalu Dia berhasil mengantarkan Bianconeri meraih gelar Coppa Italia dan Supercoppa Italiana Namun Juventus gagal mempertahankan gelar Serie A Hal tersebut membuat kontrak Pirlo diputus pada akhir musim Pirlo saat ini masih menganggur setelah meninggalkan Juventus Namun nama Pirlo belakangan ini dikaitkan dengan Barcelona Ernesto Valverde Ernesto Valverde punya prestasi yang bagus bersama Barcelona Dia berhasil mempersembahkan empat gelar termasuk dua titel La Liga Meski begitu, Valverde dipecat Barcelona pada 13 Januari 2020 lalu Sejak saat itu, pelatih asal Spanyol tersebut masih belum menangani klub Sebelumnya, Valverde berhasil memenangkan Supercoppa de Espana saat melatih Atletic Bilbao Dia juga berhasil menyambat tiga gelar Liga Yunani bersama Olympiakos Andre Villas-Bowes Setelah sukses bersama Porto, Andre Villas-Bowes bekerja di Liga Premier bersama Chelsea dan Tottenham Sayangnya, dia gagal memberikan prestasi di sana Gagal bersinar bersama Chelsea dan Villas-Bowes kembali bergilau bersama Zenit ST Petersburg Dia mampu meraih Liga Premier Rusia, Piala Rusa, dan Piala Super Rusia Setelah itu, Villas-Bowes melanjutkan karirnya bersama Sanghai, SIPG, dan Marseille Dia saat ini tengah menganggur setelah meninggalkan klub Perancis tersebut pada 2019 lalu Rudy Garcia Rudy Garcia merupakan pelatih asal Perancis yang cukup berpengalaman Dia pernah menangani sejumlah klub, seperti Lille, AS Roma, Marseille, dan Lyon Prestasi terbaik Garcia di dunia kepelatihan terjadi saat memimpin Lille Dia berhasil mengantarkan klub tersebut menjuarai Liga pertama dan Coupe de France Garcia dikenal memainkan gaya sepak bola menyerang Dia sangat cocok untuk Manchester United yang punya banyak penyerang hebat di skuadnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!